Intro Yesus menyebut para muridnya yang ketakutan itu sebagai orang-orang yang kurang percaya Ketika badai mengancam, badai menerjang Kita bisa menjadi seperti para murid ini Menjadi orang-orang yang takut dan kurang percaya Saudari-saudaraku yang terkasih Berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan Harian Selasa 28 Juni Hari ini kita bersama seluruh gereja katolik Memperingati Santo Irenius, Uskup, dan Martir Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita Selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak sumber kedamaian sejati Engkau telah menganugerahkan kepada Santo Irenius, Uskup Rahmat untuk meneguhkan gerejamu dalam kebenaran dan damai Semoga, berkat doanya, kami yang telah diperbarui dalam iman dan kasih Selalu penuh perhatian untuk memajukan kesatuan dan kerukunan Dengan pengantraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu Yang hidup dan berkuasa bersama dikau Dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci Menurut Matius Bab 8 ayat 23 sampai 27 Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu Dan murid-muridnya mengikuti dia Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu Sehingga perahu ditimbus gelombang Tetapi Yesus tidur Maka murid-muridnya membangunkan dia katanya Tuhan, tolonglah kita binasa Yesus berkata kepada mereka Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu Maka danau itu menjadi teduh sekali Dan heranlah orang-orang itu katanya Orang apakah dia ini Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudaraku yang terkasih Hari ini gereja katolik Memperingati Santo Irenius Uskup dan Martir Selamat dan profi siap Untuk gereja, paroki-paroki Lembaga-lembaga dan saudara-saudari semua Yang pesta nama Santo Irenius Semoga semangatnya selalu memberi inspirasi Dalam hidup dan karya pelayanan kita Irenius yang berarti pecinta damai Ia adalah seorang uskup dari Lyon Yang hidup tahun 177 Masehi Yang mengembalakan umatnya dengan penuh perhatian Dan cinta Irenius menjadi curu damai dalam gereja Ketika terjadi perselisihan Antara gereja latin dan junani Tentang penentuan tanggal Hari Raya Pascah Santo Irenius adalah Tanda Bahwa Tuhan Senantiasa hadir Di tengah perselisihan Dan krisis gereja Saudari-saudaraku yang terkasih Bagi pembaca pertama Injil Matius Kisah angin ribut di danau ini Akan berkaitan langsung Dengan pengalaman mereka sendiri Sebagai gereja Gereja sering mengalami aneka krisis Dalam sejarah perkembangannya Tetapi selama Yesus ada di tengah-tengah gereja Maka gereja akan tetap mengarungi jaman dengan selamat Gereja sering berdoa seperti para murid di dalam perahu Tuhan tolonglah kita binasa Yesus menyebut para muridnya Yang ketakutan itu Sebagai orang-orang yang kurang percaya Ketika badai mengancam Badi menerjang Kita bisa menjadi seperti para murid ini Menjadi orang-orang yang takut dan kurang percaya Yesus yang telah tertidur dalam badai Membawa perahu rapuh Dengan murid-muridnya yang ketakutan Melewati badai itu dengan tenang Di masa badai yang mengekspos kerentanan dan kelemahan kita Tuhan tetap bersama gereja Dan dengan kita masing-masing sebagai individu Menjaga kita tetap stabil Dan membimbing kita sampai ketujuan Saudara-saudariku yang terkasih Sabda Tuhan hari ini Meyakinkan kita semua Bahwa Tuhan selalu lebih kuat Dari badai yang mengancam Dan ingin menguasai hidup kita Menjadi pertanyaan refleksi bagi kita semua Karena bersama dia Kita akan menemukan kehidupan yang benar Apakah aku Masih Percaya kepada Tuhan Kalau Tuhan itu Terus menjaga dan membimbing kita Maka marilah Saudara-saudariku yang terkasih Kita menaruh kepercayaan Kepada Tuhan Ya Tuhan Badai kehidupan selalu kami hadapi Dan kadangkala Kami menyerah kalah Maka kuatkan dan mampukanlah kami Dalam menghadapi Badai-badai kehidupan kami Sehingga kami tetap percaya Dan senantiasa mengandalkan kuasamu Kereja bagai bah terang Di laut yang seram Mengarahkan haluannya Ke pantai seberang Mengamuklah samudera Dan badai mengeru Gelombang zaman menghempas Dan sulit ditempu Penumpang pun bertanyalah Selagi berjeri Berapa lagi jauhnya Labuan abadi Tuhan tolonglah Tuhan tolonglah Tanpa dikau semua Binasa kelah Ya Tuhan tolonglah Kereja bagai batera Di laut yang seram Mengarahkan haluannya Ke pantai seberang Eh kau yang takut dan resah Kau tak sendirian Teman sejalan banyaklah Dan Tuhan di depan Bersama-sama Bersama-sama Majulah Bertahan Berteguh Tujuan akhir Tuhanlah Labuan yang teduh Tuhan tolonglah Tuhan tolonglah Tanpa dikau semua Binasa kelah Ya Tuhan tolonglah Saudari-saudaraku yang terkasih Marilah kita siapkan hati kita Untuk menerima berkat Tuhan Semoga Saudari-saudara sekalian Keluarga-keluarga dan komunitas kita Orang-orang yang kita doakan Mereka yang sakit Yang menderita Seluruh tugas Belajar Pekerjaan Usaha Serta karya pelayanan kita Dibimbing Dilindungi Dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Dibimbing Dibimbing